Oke, karena waktu sudah pukul 4.00 lebih 5.00, kita mulai saja, Nge. Sudah bergabung, Mas Kirai? Sudah. Apakah Mas Kirai sudah bergabung? Oke, saya mulai saja, Nge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Bincang Online kelima ini. Perkenalkan, saya Aida Royhana Zufro, selaku moderator sesi Bincang-Bincang Online kelima ini. Pada kesempatan sore hari ini, yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya sambutan oleh Ketua Panitia Bincang Online kelima, acara yang selanjutnya yaitu acara inti Bincang Online bersama Narasumber, dan dilanjutkan. Baik, langsung. menurutkan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tersebut, acara Bincang Online pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, ceritanya itu sambutan oleh Ketua Panitia Bincang Online kelima, yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ratno Sri Ambarwati SSN MSN, ke beliau disini. Terima kasih, Mbak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita sampai detik ini dan untuk seterusnya senantiasa sehat dan tidak terpapar oleh segala macam. Tetap sehat. Dan juga salam budaya. Salam budaya. Salam khasnya FPS ya. Kalau disini ada yang bukan FPS, itu salam khasnya FPS. Salam budaya. Nanti jawabnya, Lestari Budayaku. Oke, puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita semua, sehingga kita hari ini bisa berkumpul di forum ini. Sudah forum yang kelima. Ini prakarsanya adalah para dosen-dosen muda jurusan pendidikan seni rupa yang diantaranya disini tadi ada Mbak Ida, selaku MC-nya, Mas Rony, Mbak Karisma, ada Bu Landari. Ini merupakan acara yang sangat bagus ya. Dan merupakan acara yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Ini karena disini kita bisa sharing dan kegiatan nuansa akademik dari jurusan pendidikan seni rupa ini telah bergaung dan terus tersosialisasi kepada masyarakat luas. Karena peserta kegiatan ini tidak hanya mahasiswa pendidikan seni rupa, tidak hanya dari FBS, tidak hanya dari UNY, mungkin disini ada dari universitas lain di seluruh Indonesia. Mungkin ya karena kegiatan daring ini memungkinkan dari manapun bisa bergabung disini. Kita sangat diuntungkan dengan teknologi ini. Jadi ini untuk kali ini bidang kria ya. Kalau kemarin itu ada bidang desain, ada desain grafis dan sebagainya, ini kita yang perbahasan kita kali ini tentang kria. Dalam hal ini ada kria kulit ya. Ini sesuai dengan judulnya exploring technique and design in leather product. Ini ada Mas Okire Monta. Monta ya, bukan Monta tapi Monta. Saya tadi buka-buka di internet ini Putra Batakparo ya, Mas Kire ya. Mas Kire, ini dari isi juga, ini adik kelas saya, tapi jauh ya. Adik kelas jauh, saya juga dari isi Jogja dulu tapi lama. Oke ini saya lihat juga karya-karyanya terkait dengan karya yang berbahan kulit itu luar biasa. Tekniknya juga mungkin bisa nanti dieksplorasi disini, diceritakan, bisa menjadi wawasan bagi adik-adik yang ada disini. Jadi tidak hanya kulit itu tidak hanya sekedar membuat dompet, membuat tas ya, tapi ternyata di tangannya Mas Kire itu bisa menjadi karya seni murni yang luar biasa. Jadi seperti karya, betul-betul tidak hanya berfungsi sebagai applied art, tapi juga sebagai fine art ya. Saya harap para peserta disini semuanya bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan semoga kegiatan berlangsung dengan sukses. Terima kasih juga untuk Mas Kire ya, sudah bersedia berbagi di acara ini. Semoga tidak kapok suatu saat nanti kita misalnya diundang lagi ya. Terima kasih juga untuk semua panitia atau penyelenggara yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini. Kalau saya ini cuma bagian menyambut ya, yang bekerja keras itu adik-adik ini ya, dosen-dosen junior yang luar biasa, enerjik, dan sangat kreatif ya. Oke, akhirul kalam, saya akhiri sambutan saya. Selamat belajar ya, disini selamat belajar dan menimba ilmu dari narasumber kita Mas Kire. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kira, penawaswi Ambarwati, SSN, MSN yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, ya, bincang online ke rumah dengan tema eksplori teknik dan pesaik. Baiklah Bapak dan Bapak, saya selamat menikmati. Pada sesi bincang online kali ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Retno, kita akan dibersamai dengan Mas Koki Raimonta, atau bisa dibiasa dipanggil pasti yang lain. Nah, sebelum kita mulai dibincang-bincang pada soal hari ini, ada pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Nah, disini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa jenis singkat terkait Mas Kiraimonta terlebih dahulu. Oke, Mas Kri Raimonta lahir pada 3 Januari 1986 di Yogyakarta, tumbuh dan besar di daerah pegunungan suku Paro, Sumatera Utara Indonesia. Berlatang belakang, ayah yang seorang seniman membuat akrab dengan dunia seni. Mas Kri Raimonta melupakan lulusan desain komunikasi visual Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia, ISI Yogyakarta. Nah, disini saya mengutip, apa namanya, pepatah dari beliau singkat ya, yaitu, saya lebih nyaman di kapal sendiri berpetualang di lautan seni rupa ini. Nah, ini sepertinya menarik sekali, nanti mungkin bisa dibasuh di dalam ya Mas Kri Raimonta. Nah, selanjutnya Mas Kri Raimonta ini dikenal aktif berkarya seni multimedia, jadi selain memiliki usaha hospit, ternyata juga Mas Kri Raimonta sudah melalang buana ke berbagai macam seni. Karyanya pun tidak terbatas, mulai dari lukisan, drawing, fotografi, video, instalasi, patung, digital imaging, musik, dan sebagainya. Media yang beliau pakai bergantung dari kenyamanan di mana ide gagasan itu diterapkan. Nah, mulai tahun 2020, beliau aktif menyelenggarakan pameran tunggal, baik lokal maupun mancanegara, tiap tahunnya hingga saat ini. Kemudian, berperan berpameran kelompok, artfire maupun charity. Nah, pada tahun 2015, Mas Kri Raimonta ini mulai mengembangkan sebuah brand kerajinan produk kulit yang bernama hospit, seperti yang sudah teman-teman lihat di layar kegiatan bincang online ini, dan berperang langsung dari proses produksinya hingga marketingnya. Nah, pada bincang online kali ini, kita akan berfokus pada salah satu karya beliau, yaitu hospit itu tadi. Oke, langsung saja Nge, kita sapa. Halo Mas Kirei, apakah suara saya terdengar? Halo, Mbak Aida. Ya, halo, sehat Mas Kirei? Sehat, sehat. Oke, di sini saya izin share screen ya, Mas Kirei, untuk akan lebih enak nanti kita diskusi barengnya. Oke. Apakah sudah muncul, teman-teman? Ya, sudah. Ya, ya. Sebentar. Oke, nah teman-teman, sesuai dengan tema kita bincang pada sore ini, yaitu exploring technique and design in later program ini merupakan kumpul online yang kelima dari jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Oke, pertanyaan pertama nih, Mas Kirei, untuk pengantar nih. Apa sih makna dibalik hospit itu sendiri ya? Kenapa disebut dengan hospit? Bisa diceritakan mungkin bagaimana proses awal Mas Kirei yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa pada mulainya tahun 2015 ya, Mas ya? Dan kenapa mulai melebarkan sayapnya, menerapkan seni itu ke media kulit begitu dan memutuskan membuat brain hospit ini, Mas Kirei? Ya, sebelumnya selamat sorenya dan terima kasih buat Panitia yang udah menyelenggarakan acara ini. Saya senang banget ya, beruntung juga udah untuk berbagian. Kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Kedengeran, Mas. Jelas ya? Ya, jelas. Tadi udah dikenalin ya, udah dikenalin, tapi kayaknya sekali lagi saya kenalin, saya kenalan dulu lagi. Nama saya Ok Kirei Monta, biasa dipanggil Kirei. Kalau di kampus, mungkin kalau di online tuh yang teman-teman baru taunya Monta gitu, ada Ovi, oke. Gak apa-apa lah, apa aja, bebas lah. Nah, saya itu sebenarnya asli lahir dari Jogja, tapi aslinya suku Karo. Terus saya besar di Karo, Sumatera Utara. Nah, tahun 2013 saya lulus dari Jogja, dari jurusan desain grafis, desain komunitas visual. Masuk kuliahnya itu tahun 2006. Nah, dari kuliah saya itu sudah berusaha untuk menimpun teman-teman untuk sering beraktivitas, membuat acara-acara kesenian, seperti itu, udah sering. Terus akhirnya, dari 10 tahun terakhir ini, belakangan ini, saya itu aktif di seni rupa murni sebagai seniman multimedia ya, apa aja ya. Tapi memang khususnya spesifik saya di seni lukis. Nah, jadi 10 tahun ini saya banyak dari pameran, segala macam, ada bazar-bazar seni. Nah, tahun 2012 saya mulai melebarkan sayap ke home industry. Saya mulai mencoba industri terapan gitu ya, karya saya ke produk. Itu dari kaos awalnya, itu ya sablon kaos. Dan tahun sebenarnya tahun 2016, bukan 2015 ya, tahun 2016 akhirnya ke kulit. Nah, sebenarnya dari, terus kita ke pertanyaan pertama tadi ya. Apa makna nama hospit? Sebenarnya hospit itu adalah host of pirates. Host of pirates itu berdirinya tahun 2012, ya dimulai dari sablon kaos tadi, akhirnya nanti berubah kulit tahun 2016. Nah, kenapa dipilih hospit? Ya, saya sebagai seorang desainer, merasa nama itu kurang begitu gampang untuk diingat, atau nanti dilapalkan, di-adjust segala macam, akhirnya saya singkat dengan hospit. Akhirnya hospit itu adalah host of pirates sebenarnya. Oke, Mas Kirei, nah. Nah, dari nama itu sendiri itu terinspirasi dari apa, atau ada pesan tersirat apa sih, Mas, dari nama hospit itu sendiri? Ya, sebenarnya kan udah jelas banget ya, host of pirates itu berarti rumah bacak laut. Jadi, selama saya di kampus, saya kan sering berkelompok gitu kan, bersama teman-teman, nggak ada yang ikon, pokoknya sering bergerak berbareng-bareng lah. Jadi, saya ngerasa kayak, saya ngeliat cerminan itu seperti seorang bacak laut gitu loh. Jadi, saya punya, kita ada di kapal bareng, kita bergerak bersama, kita ketujuan yang sama, kita bekerja keras bersama. Nah, itulah sebenarnya, kenapa saya suka dengan bacak laut seperti itu. Mungkin juga terinspirasi dari banyak film-film animasi bacak laut, film-film soal itu, dan ya, sebenarnya saya banyak terinspirasi dari awal seperti itulah. Oke. Ya, teman-teman sekalian, nah ini saya ambilkan sedikit karya-karya masyarakat, dari sini kepenerakan di media karya dan karya-karya seni yang lainnya. Seperti itu. Awal-awal ternyata, saya izin putarkan salah satu proses pembuatan produk dikirai di hospit ya mas ya? Oke. Oke, jadi teman-teman, ini saya share screen terkait contoh buat di hospit. Satu menit saja. Sudah muncul, teman-teman? Agak lemot ya. Oh iya, jaringannya. Oke, sudah. Ini dari, saya ambil dari IG-nya mas karya. Iya, Pak. Iya. Buat gambaran aku, teman-teman sih. Kodak-kodak. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, kembali ke hospit tadi ya. Nah, tadi salah satu produk yang dibuat hospit ya. Jadi kalau di produk yang di hospit itu cenderung lebih ke handmade ya mas karya ya? Made by order seperti itu atau bagaimana? Jadi pertama kali hospit dibuat itu kan karena saya ngerasa apa ya, buat saya pribadi sebenarnya idealismenya saya itu, saya butuh dunia yang lain gitu loh untuk mengeksplor karya-karya saya. Kalau dulu kan saya di banyak di karya seni rupa murni, berkarya melupi segala macam dan ikut-ipen-ipen seni rupa yang lebih eksklusif kayak gitu. Dan banyak beberapa teman-teman saya yang juga dulu kayak pengen bahkan punya karya saya gitu kayak apa, duh terlalu mahal nih ya gitu kan. Terus akhirnya, ya saya coba deh bikin merchandise karya-karya saya gitu loh, biar teman-teman saya itu juga bisa mengoleksi karya-karya saya, pakai atau ketika mereka senang gitu kan. Saya juga lebih enak lah untuk memperkenalkan karya saya ke teman-teman yang lebih luas kayak gitu. Karena kan di seni rupa murni itu kan segmennya lebih spesifik banget dan lebih eksklusif gitu kan. Nah, itu untuk alasan utama dari diri saya sendiri sebenarnya. Tapi juga akhirnya banyak alasan-alasan lain dari bentuknya hospit ini. Nah, hospit ini sendiri sebenarnya memang basic ide-nya itu ada dari cerminan kehidupan saya sendiri gitu kan. Dari karya-karya saya juga, saya tertarik dengan hal-hal yang sifatnya keras terus lebih kolosal-kolosalan kayak gitu. Jadi, dan kulit, pemilihan kulit untuk material ini itu sebenarnya juga sangat masuk akal gitu loh. Maksudnya, sangat nyambung banget dengan karya-karya bajak laut yang saya angkat itu. Jadi, karena memang banyak menggunakan material kulit juga kan. Nah, di prinsip saya sebenarnya ketika memulai usaha itu, saya lebih baik menggunakan apa yang benar-benar saya suka. Jadi, saya sebenarnya nggak terlalu melihat ketika perusaha itu, nggak terlalu melihat segmen market apa, segala macam gitu. Tapi, saya lebih, apa sih yang saya bisa dan akan saya cilu. Dan ketika nantinya ketika keadaannya harus seperti apa, saya tetap bisa survive gitu loh. Karena memang dari awalnya saya suka. Oke, cukup menarik sekali Mas Kirei. Oke, selanjutnya nih. Saya melihat di salah satu postingan yang ada di hospit nih Mas Kirei ya. Pernah diterbitkan di magazine Sarah Svati underscore art ya Mas ya. Di mana di sini dijelaskan bahwa Mas Kirei yang dulunya lebih ke arah seni pamudi dan sebagainya. Kemudian dari awal merasa jenuh keinginan mengeksplorasi ruang lain untuk berkarya. Tadi juga sudah di sini Mas Kirei terkait kalau produk di kulit ini lebih ke pendekatan merchandise dan sebagainya gitu ya Mas Kirei ya. Sisi lainnya begitu dari seni yang sudah Mas Kirei kembangkan lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan ini sih Mas, perbedaan dari produk seni yang dibuat di kulit tadi dengan seni rupa yang biasa Mas Kirei buat lainnya. Nah, tadi antara tes merchandise dan karya seni rupa itu memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaannya itu secara spesifik seperti apa sih Mas Kirei? Spesifiknya itu saya kan ketika ke merchandise dia lebih berperan sebagai merchandise. Jadi dia bisa dibuat yang lebih masal gitu kan. Jadi ketika saya sudah mempelajari teknik kayak semacam misalnya di kulit nih, saya banyak menggunakan teknik-teknik seperti karping, misalnya pierografi, painting di kulit, saya jadi bisa bikin, tetap bisa bikin pola untuk akhirnya bisa anak-anak teman-teman yang akhirnya di hospit bisa mengerjakan seperti itu loh. Jadi lebih memang dia lebih ke fungsinya, fungsi use-nya gitu. Maksudnya lebih bisa digunakan gitu loh untuk sehari-hari, seperti tas atau sebagainya bisa dihubungan sehari-hari. Tapi kalau di seni rupa ini kan dia lebih ke market yang spesifik banget kan, ke kolektor, yang mungkin guna tujuan lain kayak gitu loh. Ya seperti itu sih perbedaannya sebenarnya. Oke, kemudian salah satu produknya ini ya Mas Kirai ya, saya agak tertarik nih melihat ini sepertinya ada makna tersirat nih sebagai salah satu kritik sepertinya ya. Di sini ya dituliskan art is not about how, but why. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kirai maksud dan konsepnya pembuatan salah satu produk kulit nih sebagai pengantar sebelum kita membahas detail terkait teknik dan desain yang biasa Mas Kirai terhubungan. Sebenarnya itu kan memang dari dulu sering saya tanamkan dari ke diri saya sendiri juga. Karena kebanyakan banyak orang bertanya dari dulu seni, ya Pak, gimana Mas cara bikinnya Mas, seperti apa Mas, kayak gitu kan. Maksudnya pakai tar apa, pakai ini. Jadi kayak aku nggak terlalu seneng kayak gitu ya. Mungkin ya kalau di ranah publik yang global maksudnya yang itu persen nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di dunia lingkup seni sendiri kayak itu sebuah pertanyaan yang kayak aduh ngapain sih nanya-nya harus seperti itu sekarang. Yang paling penting kan sebenarnya kenapa aku berkarya gitu kan. Alasan aku berkarya itu apa gitu. Sebenarnya tulisan-tulisan itu lebih ke publik seni, bukan publik yang global. Kalau global memang nggak apa-apa, sasar aja sih gitu. Oke, selanjutnya nih Mas, pertanyaan yang ketiga terkait ketika kita melihat di IG-nya Hospit ya, di atas itu tertulis Art, Passion, and Limit. Itu sepertinya tagline dari Hospit itu sendiri ya. Apakah ini sebagai salah satu makna semangat untuk berkarya, makna filosofi di Hospit itu sendiri, atau bagaimana Mas, karena kan banyak produknya. Tadi kan Mas, karena menjelaskan lebih ke konsep art klasik atau unik dan sebagainya. Kenapa memilih tiga jargon ini nih Mas, kira-nya? Art, Passion, and Limit. Karena aku merasa, apapun, kita harus benar-benar bisa menghargai sama apa yang kita pakai, kita gunakan, kita punya gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya ada seninya sendiri gitu loh. Itu kan luas ya. Maksudnya ketika kita berkarya seni itu kayak kita benar-benar bisa melihat sebuah keindahan lah dari apa yang kita buat, kita cintakan. Apalagi kita juga dengan vision juga gitu kan. Jadi benar-benar ketika mengerjakan itu kita mencintai banget gitu loh apa yang kita buat. Sekedar bisnis melihat untuk rugi segala macam kayak gitu kan. Tapi ya saya benar-benar memperhatikan kayak gimana hubungan saya dan klien kayak gitu. Keintimannya gitu loh yang saya utamakan di sini. Karena ya aku rasa sih sebenarnya harga akan muncul belakangan gitu loh ketika itu sudah dibangun. Jadi kita juga mementingkan kayak semacam creating story juga gitu kan. Ya karena ketika hospit dibuat itu kan juga enggak cuma semata-mata untuk beri uang, beri keuntungan. Tapi juga karena saya juga dari institusi gitu kan. Saya lulusan institusi kayak ada sedikit apa ya keinginan berbagi lah gitu loh. Berbagi kayak semacam, berbagi emosional sebenarnya. Biar teman-teman yang juga berusaha juga jadi punya semangat ya gitu. Seperti itu sih. Dan limited itu juga ya itu tadi untuk menaragai ya apa yang kita buat gitu loh. Enggak sebatas barang masal yang kita bedarkan gitu loh. Seperti itu sih. Jadi atas dasarnya tuh dari seneng dulu ya Mas Kira ya. Kemudian dikembangkan sebuah produk yang dijual. Tapi tidak hanya dijual, tapi juga mementingkan rasa si pembuat dan penikmatnya gitu. Oke selanjutnya pertanyaan keempat nih. Nah kita sudah membahas terkait wujud visual karya-karya yang ada di hospit ya. Bisa dikatakan kan teknik, desain, dan wujudnya lah intinya dari produk itu kan mencerminkan Mas Oki banget nih. Kalau dilihat dari yang sudah dimasuk di magazine tadi ya Mas ya. Mulai dari simbol bajak laut, ikonnya itu ya Mas ya, hospit tadi, dan warna-warna yang cenderung menggunakan warna-warna gelap gitu. Apa boleh diceritakan Mas, gimana sih konsep desain produk hospit dibalik itu semua? Kita bicara tadi, konsepnya dia memang masih nyambung dengan progres seni yang saya kerjakan selama ini gitu kan. Jadi masih ada benang merah lah. Dan saya sebenarnya juga percaya, maksudnya apa yang saya buat juga nggak akan mungkin bisa membuat semua orang suka gitu loh. Karena semuanya sudah masing-masing lah kayak gitu kan. Pasti punya percintaannya sendiri. Jadi untuk konsep ini, apa namanya, visual dari barang-barang hospit itu, ya lebih ke itu tadi, jaman-jaman kolosal seperti itu. Jadi kayak lebih klasik tapi dipopkan gitu loh. Tetap ada nuansa popnya yang kekinian gitu ya. Tapi ya, seperti itu aja sih sebenarnya konsepnya. Oke, bisa dilihat di sini ya Mas ya, kombinasi warna-warnanya juga menggunakan warna-warna yang gelap. Selanjutnya nih Mas, kira-kira pertanyaan yang cukup, apa namanya, membuat kita menjadi penasaran sekali nih terkait hospit. Tadi kan sudah dijelaskan juga di awalnya bahwasannya Mas kira-kira ini awalnya proses berlayar ketika membuat seni itu menganggap seperti sedang berada berlayar di atas kapal gitu ya Mas kira-kira ya. Nah, kalau berbicara tentang penerapan teknik nih Mas kira-kira dari awal, tadi tahun 2016 ya Mas ya, mohon maaf. Itu sampai sekarang, itu tahapan teknik-tekniknya, eksplorasi yang digunakan itu seperti apa sih Mas awalnya dulu ketika tahun 2016 menggunakan teknik apa, kemudian lambat tahun berkembang-berkembang, macam-macamnya, variasinya dan sebagainya itu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan untuk informasi tambahan bagi kita semua begitu. Ya, oke. Jadi awalnya itu kan ketika saya mengenal kulit itu, saya ya pengen tahu gimana sih proses pembuatan kulit ini ketika jadi barang produk seperti apa gitu loh. Tapi akhirnya sebelum itu saya juga akhirnya mau tahu gimana proses penyamakan kulit, ketahanannya gimana, segala macam, dan media ini bisa support ke seni yang seperti apa aja nih kan gitu kan, saya pengen dijelas gitu kan. Saya pelajari dulu dari segi material bahan, akhirnya saya merasa kulit cocok banget gitu loh, bisa diekspor bermacam-macam lah. Karena dari bentuk bisa diekspor, masalah penangkat tool juga kita bisa ekspor juga, jadi banyak banget kulit tuh ya gak bisa habis dah sebenarnya menurut saya. Dan di awal saya pertama itu ya paling mengekspor soal how to create gitu ya, gimana membuat kulitnya, kita proses stitching, menjahit segala macam, saya belum ke visualnya, tapi lebih ke materialnya dulu yang saya pelajari, yang super apa benangnya, segala macam. Akhirnya ketika itu udah jadi, biasanya setelah itu udah jadi saya akan mendesain ulang. Saya akan mendesain ulang kayak melihat, oke nih berarti wikin dompet ukuran-ukurannya yang mantap segini, karena ada perhitungan ukuran kartu, berapa, uang, segala macam itu kan. Jadi pola lah sebenarnya, pertama kita membuat pola, pola kasar, pola mentah. Habis itu baru desain. Pola tadi disempurnakan lagi dengan desain-desain yang saya suka gitu kan. Nah setelah itu, habis desain yang baru udah jadi, terus mau diapain lagi gitu kan. Mau di eksplor apa lagi nih, atau mau di warna, di color, atau di carving, atau di pyrografi. Nah itu nanti akhirnya setelah itu kita berpikir lagi gitu. Nah di awal itu setahun-setahun pertama, tahun pertama kedua itu lebih ke eksplor bentuk sih. Lebih ke eksplor bentuk kulit dan material. Nah setelah itu baru teknis, teknis-teknis finishing gitu kan. Nah disitu ya banyak sih, banyak teknis sih ada yang kayak gue bilang tadi, nanti painting bisa, drawing, terus apa lagi, carping, ukir, ya kan, terus apirografi gitu kan, terus ya cuma dengan brush juga ya, macam-macam lah. Banyak lah eksplor buat kulit. Ya seperti itu sih prosesnya. Dan sampai sekarang ya masih terus ekspor sebenarnya. Sampai sekarang pun kita mencari lagi, apalagi nih, apalagi nih, apalagi ya. Ya itu nggak akan pernah berhenti sih. Kalau saya lihat dari perjalanan hospit dari tahun 2016 sampai sekarang, itu konsisten terus ya mas kira ya. Selalu inovasi mengembangkan, yang di pos pun selalu ada aja pengembangan lagi-pengembangan lagi. Kalau udah lihat dari IG itu awalnya pengembangan tekniknya itu dengan biografi ya mas ya. Dengan menggunakan biografi dulu ya mas. Kemudian berkembang-berkembang lagi sampai carving, kemudian tooling, dan sampai menggunakan brush ya mas ya tadi, brush apa? Ya, brush painting. Oke, kalau untuk lebih memperjelas teman-teman yang gabung di sini nih mas Kiraik, mungkin saya izin share terkait contoh proses salah satu teknik tersebut ya mas Kiraik ya. Proses pembuatan, apa namanya tadi, di awalnya tadi, perografi ya mas ya? Perografi. Ya, oke teman-teman, ini salah satu eksplorasi mas Kiraik. Apa namanya? Mulai. Mungkin bisa sambil dijelaskan mas Kiraik, gimana sih tips atau triksnya kalau menggunakan teknik ini? Pendalanya, susah, apa namanya, kelebihan dan sebagainya begitu. Pertanyaan yang namanya pirografi ya, dia menyebutkan shoulder. Sebenarnya bisa sih shoulder apa aja, shoulder-shoulder timah biasa juga bisa aja. Cuman yang ini kebetulan kita udah beli yang khusus buat pirografi kan. Jadi sebelumnya juga saya pakai shoulder biasa sebenarnya, cuman karena shoulder biasa itu nggak bisa diatur panasnya dan matanya juga nggak begitu variasi ya maksudnya, hanya ada satu matanya gitu kan. Jadi kebutuhannya kurang. Nah, di sini saya beli yang udah komplit. Nah, pirografi ini sendiri kelebihannya dia bisa mengambil titik-titik kecil ya, titik-titik terkecil ketika kita menggambar objek-objek kecil kayak gitu. Di dompet atau apa itu kita bisa dapat karena dia akan panas. Jadi sebenarnya itu, warna yang muncul itu bukan dari pewarna, tapi dari panas itu sendiri, dia ngebakar si kulit kan. Nah, jadi kita bisa dapat detail-detail yang kecil sebenarnya di pirografi ini. Tapi kelemahannya ya, yaudah dia cuman satu warna gitu loh. Nggak bisa pirografi warna putih kan. Jadi adanya cuman warna bakar doang. Itu juga bisanya di kulit nabati yang lebih terlihat gitu, natural gitu kan. Ya mungkin abis itu kita eksplor lagi nanti dari pirografi ini dengan di-colour gitu. Pirografinya di-colour sendiri, pakai warna kulit gitu kan. Ya, hand-colouring juga akhirnya. Kelebihannya dia tangan lama, karena emang dia nggak bisa hilang kan. Itu efek bakarnya itu udah abadi di kulit gitu loh. Jadi dia nggak akan bisa terkelupa apa. Itu kebiakannya. Perangannya tadi ya itu tadi dia nggak bisa eksplor di warna untuk masalah lainnya gitu loh. Oke. Dan dia cuman sekedar kayak yang gambar. Jadi hasil yang muncul di situ karena proses bakarnya itu ya Mas ya dengan menggunakan solder tadi ya Mas ya. Kemudian untuk tambahan lagi teman-teman, apa pengetahuan buat teman-teman yang lain nih Mas. Mas tadi selain teknik ini ada lagi ya Mas, teknik ukir ya Mas ya. Kuling, kair. Oke. Kuling, kaving ya. Mungkin bisa saya putarkan juga ya Mas ya. Untuk beran nih buat teman-teman yang lain biar ada wujud dari segi praktiknya gitu. Gimana sih yang dimasuk Mas Kirai tadi dan sebagainya. Ini untuk lining. Oh lining. Kalau ini lining. Jadi sebenarnya saya cuman berusaha menggambar di kulit dengan cara menekan lusi ke kulit gitu aja sebenarnya. Oke. Jadi gesekannya itu kan jadi menimbulkan ini kan tekstur kan. Ya itu tadi kelebihannya ini juga bisa dapat bagian-bagian yang kecil gitu. Cuman ya kelemahannya kalau kulit kan elastis. Jadi lama-lama ketika mungkin terdorong dari bagian baliknya, dia bakal hilang sebenarnya. Lama-lama jadi nggak jelas. Kalau ini kurang oke sih. Nah setelah tadi saya kesini. Oke. Kemudian berbicara. Gimana Mas? Dari teknik yang kedua tadi, itu saya akhirnya menemukan banyak. Itu tadi kan saya menemukan banyak kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya dari situ saya beralih ke carving. Oke. Agar objek yang saya gambar lebih tahan lama gitu loh. Dan punya volume yang lebih kerasa lah daripada cuman di lining doang. Oke. Kalau untuk dari segi carving sendiri, apakah alat bahannya seperti ini Mas? Atau ada alat tersendiri? Ini alat apa ya Mas ya? Kalau dari segi. Itu alat-alat paling potong, buat garis, buat tali bingung. Enggak sih, bukan itu jalannya. Bukan itu ya. Oke, nanti mungkin bisa sambil dengan gambar-gambar yang lain. Oke, selanjutnya Mas. Untuk dari segi teknik pewarnaannya ya Mas ya tadi. Jadi ini, oh iya ini. Nah itu carving. Ya, ini carving ya Mas ya. Nanti terlewat. Nah ini teman-teman, mungkin bisa sambil dijelaskan Mas. Kirai yang teknik carving-nya, alat bahannya yang menggunakan apa dan sebagainya. Nah, jadi kan tadi itu saya udah mencoba gabungin beberapa teknis tadi kan. Untuk skat, gambar, saya pakai paragrafi. Untuk objek-objek yang mau ditimbulkan, saya lining dulu. Dan akhirnya saya carping. Dan untuk color ya, saya mengcolor bagian-bagian yang penting. Jadi, akhirnya teknik tadi saya combine gitu loh. Teknik saya combine, saya mencari, kan dari kekurangan-kekurangan tadi ditutupi dengan teknik yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ya, menurut saya sih udah oke. Tiga teknik itu dijadikan satu gitu kan dari yang tadi bakar, terus di carving kayak gitu udah lebih bagus lah. Oke, jadi tadi ada tiga teknik yang bisa dikombinasikan ya Mas. Di biografi, kemudian carving, dan diwarna seperti itu ya Mas. Kemudian kita lanjut lagi nih, masuk ke karya-karyanya Mas Kira ini yang sudah ada beberapa sentuhan kombinasi warna yang diterapkan ini ya Mas. Sepertinya kalau dilihat dari gambarnya ini ada beberapa gaya, aksen dalam proses kewarnaannya. Mungkin bisa dijelas. Teknik warna atau sebutan istilahnya gitu seperti apa. Ya, untuk warna sih saya juga lalu ekspor ya, untuk teknis kewarnaan. Ya, ada yang saya pakai apa, pakai busa, ada yang cuma diutun prad pakai, apa namanya, beras. Pokoknya, selalu nyobain lah apa-apa aja. Tapi memang pewarna yang kita gunakan memang pewarna khusus kulit. Jadi benar-benar apa, biar nyambung gitu masa medianya kan, dan juga benar-benar inilah masuk. Nah, untuk color itu saya ada nyoba yang model... Apa tuh? Yang mana Mas? Ini? Yang sampingnya, nah, sampingnya itu. Oh, ini, oke. Yang paling pojok itu kan saya ciprat-ciprat tuh, yang warna oranye tuh. Oke. Saya ciprat-ciprat. Terus, pertama saya brush dulu warna oranye, saya cipratin warna gelap gitu. Yang sebelahnya natural, yang sebelah kiri, saya cuman gelapin pinggirnya doang, dan... Sebelah paling pojok itu, itu dia pakai sikat. Sikat gitu. Yang ini... Saya ciprat-ciprat bosokin, guys. Woy, alam. Apa aja dah. Mantap, mantap. Medianya apa aja bisa. Kalau yang ini Mas, kira ini masuk ke... Apa namanya? Teknik kewarnaan apa nih Mas? Atau ini... Yang mana? Ini yang... Ini kerenatural. Natural, itu natural nggak diwarna, cuman lama-kelamaan kulitnya menghitam, mencoklat gitu kan. Karena udah umurnya, udah tua. Alami atau karena... Alami. Alami. Alami dari gesek, kan. Dengan kantong atau... Oke. Kalau yang ini, yang tengkotak ini Mas? Nah, itu tadi saya carping. Untuk color-nya saya... Itu diukir. Itu kan dia... Terus, untuk color-nya saya pakai brush. Saya semprot gitu. Terus nanti detail-detailnya saya pakai kuas. Seperti gitu. Ini ada yang menarik lagi nih Mas, kira yang bagian kiri bawah ini. Yang ada beberapa kombinasi warna-warna geometris ya Mas ya. Ini teknik pewarnaannya sebetulnya gimana Mas? Apakah sama juga dengan kuas atau bagaimana? Oh iya, itu di kuas. Itu saya kuas. Saya pakai kuas kecil aja. Pakai pewarna kulit biasa sih. Cuman warnanya ya udah dihasil. Di warna-warni aja. Oke. Jadi secara ini, penggunakan warna kulit semua ya Mas? Ada warna khusus lainnya mungkin? Dalam penerapannya? Enggak sih. Saya lebih ke warna kulit aja. Karena kan lebih... Kalau ke warna lain takutnya enggak cocok dengan medianya gitu kan. Coba saya sersin apakah pewarna-pewarnanya. Sambil jalan ya Mas. Oke lanjut aja dulu. Selanjutnya... Saya mencoba ini Mas. Kemarin tuh melihat yang ada di Instagram Hospit Mas. Mencatat apa namanya, macam-macam istilah dalam proses kewarnaan ya Mas Kirei ya? Apakah benar seperti ini begitu? Macam-macam sebutannya atau bagaimana Mas Kirei? Dari macam yang tadi sudah disampaikan, teknik warnanya ada abstrak, koloring, natural, dan sebagainya. Ya sebenarnya bebas aja sih buat penyebutannya sama seenaknya aja. Enggak ada spesifikasi juga sih. Ya itu, macam-macam art yang saya gunakan ada emang abstrak, ada yang natural, toklat tua benar-benar, ya benar-benar aja. Enggak ada salahnya. Oke, kemudian selanjutnya nih Mas Kirei, saya melihat ini juga nih, agak tertarik sekali. Oke, karyanya Mas Kirei yang ini signature series ya Mas ya? Tas termahal pertama, terjual seharga 17,5. Mantap sekali. Konsepnya ini gimana nih Mas? Jadi dia lebih ke karya seni gitu ya Mas ya? Bukan ke arah yang tadi bisa dibilang merchandise dan sebagainya. Ya ini dibuat khusus begitu Mas Kirei? Atau seperti apa? Ya sebenarnya kita ada karya seni. Tas itu dibeli oleh salah satu kolektor, kolektor seni rupa. Oke. Waktu itu saya pakai tas saya gitu dan dia lihat terus Mas, itu beli di mana gitu tasnya gitu. Oh saya bikin sendiri gitu. Akhirnya dia pengen dibikinin juga. Akhirnya pengen dibikinin. Ya sebenarnya dia nggak ada request apa-apa. Maksudnya nggak ada request apa-apun. Dia cuma pengen bikin tas dari saya gitu, saya buatin. Saya bilang ini brand saya, Hospit. Akhirnya ini kulit. Dia juga suka kulit. Dan akhirnya ketika itu udah jadi, yaudah dia ngasihnya segitu. Karena saya juga nggak bisa nentuin harga kan. Dia tanya berapa, saya nggak tahu nih. Terserah deh gitu. Nah habis itu malah dikasihnya segitu, yaudah segitulah. Keren Mas Wey. Nah kemudian di sebelah kanan ini juga ternyata aktif juga di pameran, selain pameran seni lukis tadi, kulit juga ya Mas ya? Ini pernah mengembangkan karya. Gimana Mas? Kalau itu kebetulan, kalau berkarya di kulit di seni rupa itu baru dua sebenarnya. Baru dua karya. Dan waktu itu karya itu juga muncul. Karena memang, saya memang ngabisin waktu di kulit udah, apa namanya? Cukup lama gitu loh, maksudnya nggak. Malah lebih lama daripada ngelukis. Jadi kayak, saya ekspul kulit terus. Terus itu kebetulan ada undangan pameran. Pameran dari Icat. Icat di Jakarta itu. Yaudah akhirnya saya pakai ini, bahan kulit. Pakai media kulit juga. Ya karena emang, saya masih ekspor terus kan, di kulit apalagi nih, apalagi nih, sampai akhirnya saya bikin karya dari situ gitu loh. Itu udah karya pertama dan ada yang keduanya juga. Ini ya Mas ya, karya lainnya ya? Apa? Pernah ikut Arjok juga nih. Pernah Mas Arjok juga dan. Iya, nggak. Iya, juga. Ya. Oke, Mas Kirei. Mungkin bincang-bincang kita seder dulu. Kita buka sesi untuk tanya-jawab bagi peserta bincang-bincang online ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan ke Mas Kirei. Mungkin saya buka tiga pertanyaan dulu. Dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, Pak Samsuar ini nggak? Ya, Bu. Ya, kalau Pak Samsuar, ini dari mana, Pak? Jauh ini, Bu. Dari Aceh, Bu. Wow, dari Aceh. Oke, gimana, Pak Samsuar? Aduh, Bu. Susah banget tadi pun masuknya, Bu. Gimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ini... Ini sangat menarik sekali ini, Pak. Secara kulit, tapi bisa nih, Pak. Saya agak lambat, maksudnya tadi. Susah kali masuk. Halo, Pak? Halo, Pak? Sudah hilang suaranya. Halo, halo? Halo, Pak? Halo, dengar nggak, Pak? Saya dengar. Dengar, Pak. Ya, silakan, Pak. Dengar, suaranya dengar, dengar. Ini, Pak, mau saya tanya masalah ini, Pak. Di Aceh ini kan sangat minim sekali masalah kulit ini, Pak. Nggak ada pun orang kerajinan kulit di sini. Mungkin yang ingin saya tahu sedikit saja, Pak. Mungkin ajari saya ilmunya sedikit, Ara. Bagaimana menyamak kulit ini, Pak? Menyamak kulit di sini kan di Aceh ini, kulit ini kan kurban banyak ini, Pak. Hanya untuk kerupuk saja kulitnya. Mungkin ada ilmunya sedikit. Bagaimana mengelola kulit menjadi karya, Pak. Mungkin secara ringkas, mungkin masalah kulit perkamen saja, Pak. Biar saya bisa mencoba membuat kreasi. Karena di sekolah saya, saya di sekolah nih, Pak, ya. Saya ada jurusan logam sini, Pak. Mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan testil dan kayu mungkin. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bapak Samsuar yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kita save dulu, Nge. Dua pertanyaan lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Adakah di sini, teman-teman? Tentang Pak, Ibu dan sekalian. Oh, sepertinya belum ada nih, Mas Kirai. Sambil menunggu, mungkin langsung dijawab saja ya, Mas. Tadi pertanyaan dari Pak Samsuar. Bagaimana proses menyamak kulit menjadi sebuah karya seni, begitu ya? Terutama kulit perkamen, begitu. Bagaimana, Mas Kirai? Terima kasih, Pak Samsuar, sudah mau nanya. Tapi sebelumnya saya benar-benar minta maaf, karena saya bukan, ini ya, saya nggak fokus di persoalan penyamakan kulitnya. Nah, jadi di sini saya sudah mendapat bahan kulit yang sudah siap untuk diolah saja untuk produk. Jadi untuk penyamakannya mungkin saya bisa di, nantilah di bagian yang penyamak kali ya. Karena prosesnya memang, wah, ribet banget ya, banyak macam-macamnya, cara-cara ini, segala macam. Dan ya, nggak mungkin bisa saya ini juga pahami. Karena itu juga, kita nggak bisa samak sendiri juga di studio kita. Karena untuk secara pembuatan pabrik kulit itu juga kan harus ada izin-izinnya, segala macam, begitu kan. Jadi ya, itu aja sih, saya minta maaf banget. Karena kita biasanya mengolah kulit yang sudah ready, yang sudah siap buat digarap. Ya, seperti itu, Mbak. Mungkin sedikit lagi ini, Mas. Mungkin nggak ada yang tanya, mungkin saya ada yang tanya, lagi lancar sinyalnya ini. Ini, Pak, masalah saya satu lagi nih. Masalah teknik tatah ya, Pak. Ada teknik tatah kayaknya di kulit itu. Iya, iya. Teknik tatah sama kayak kita ngukir di, di apa itu, kayak kayu, Pak, ya. Apakah alat yang untuk menasai itu sama dengan kayu atau bentuknya seperti apa itu, Pak? Apakah ada dijual di pasaran atau kita produksi sendiri, Pak? Mungkin kalau ada nanti, di mana bisa kami dapatkan, Pak? Karena kan kadang-kadang nanti saya ini, Pak, ada perca-perca kulit dari kawan-kawan yang di Sumatera, karena ada juga kulit, Pak, di sana kampus isinya, Pak. Kadang-kadang yang perca-perca nanti anak-anak mula pulang, Pak. Mungkin alatnya itu ada kutu, Pak, di juangnya, Pak. Mungkin itu ya, Pak? Kalau teknik ukir di kulit itu berbeda, Pak, sama teknik kulit kayu. Jadi kalau kayu, dia kan dipakai tatah tajam, ya. Maksudnya benar-benar dikerok, ya. Kayunya dikerok, dan dipukul dikerok, gitu, kan. Sedangkan di kulit itu lebih seperti stem, gitu. Stempel, gitu, loh. Jadi alatnya itu cuma menekan kulit, biar punya bentuk. Kayak gitu. Terdengaran, Pak? Oke, Pak. Kayaknya udah jelas, Pak. Beda. Untuk alatnya, alatnya ada di online, Pak. Alatnya ada di online. Tinggal dicari aja. Online ada, Pak, ya. Ini apa namanya? Karting tool. Karting tool, Pak, ya? Ya, karting tool. Mungkin terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak Samsuar. Mungkin kalau mau belajar lebih dalam lagi, bisa dibanding juga ke pendidikan kria UNY, Pak. Untuk lebih mengenal. Ini saya lagi... Ini lagi saya ikut... PPG di UNY di, Pak. Ini saya kuliah di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas Kirei. Dari Mbak Kristina Afinda. Dari Uni... Mau bertanya, Bagaimana cara pemasaran karya seni untuk kami yang baru saja lulus dari universitas dan masih pemuda sekali? Seperti itu, Mas Kirei. Saya masih muda juga, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, kalau pemasaran sih... Ya, kita juga masih... Sekarang kan sudah enak, Mbak. Banyak banget ya. Kita lebih... Kita malah cuma di online, loh. Di Instagram. Terus, beberapa juga ada di Tokopedia. Cuma dua itu saja sebenarnya. Tapi menurut kita, sebenarnya kayak Instagram itu, dia sudah benar-benar bisa menjangkau jauh lah ya. Karena dia marketnya global. Karena siapa saja ada kan. Tinggal kita pintar-pintar manajemenin itunya, onlinenya. Ya, dengan beriklan, ya, mencari teman di situ, segala macam. Dan kita jual lewat situ. Juga, kadang saya juga dipromo di Facebook, kayak gitu. Jadi, saya sebenarnya jualin cuma di online. Pijiknya sih nggak ada. Kita nggak ada toko, nggak ada apa. Tapi ya bisa jalan. Sampai sekarang juga ya sepur. Masih bisa bergerak lah lima tahun ini. Seperti itu. Oke. Seperti itu, Mbak Kristina Afida. Ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin? Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Kireit. Dari Mas Gilang Surya Ramdhani, SPT. Mohon mengajukan pertanyaan. Mas Oki, dalam membuat karya referensi dari mana ya? Karena saya melihat produk hospit selalu kekinian. Oke, makasih Mas Gilang ya pertanyaannya. Referensi saya, Mbak. Ya, banyak lah referensi ya. Kita bisa dari, kalau saya pribadi, saya dari dulu suka baca komik, saya dari suka kartun gitu. Jadi, untuk visual itu banyak dari kartun-kartun sih. Terus juga dari Instagram juga banyak kan referensi dari siniman-siniman lain. Ya, banyak banget sih. Sebenarnya kalau saya pribadi itu awalnya basicnya dari komik. Dari komik, dari karakter-karakter Jepang gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu Mas Gilang Surya. Jadi, mungkin bisa dieksplor lagi dari hobinya. Mungkin juga ya Mas Kirea ya. Dari situ, di lebih dalam. Nah, ini ada juga pertanyaan yang paling atas. Terkait apa saran dan pertimbangan buat adik-adik mahasiswa untuk memilih kulit ketimbang produk yang lain? Karena kulit kan pada dasarnya bahannya cukup mahal begitu, Mas Kirea. Ya, ini saran gimana sarannya? Maksudnya, kalau akhirnya memang memilih kulit karena memang ada budget. Karena memang untuk produksi kulit itu juga enggak murah. Ya, lumayan mahal lah untuk satu lembar kulit aja. Itu kan biayanya lumayan mahal. Belum alat-alatnya cukup mahal sih. Cukup mahal. Ya, aku rasa sih opsinya mungkin kulit bisa buat next project lah. Tapi mungkin di awal waktu itu aku kan bermainnya di kaos dulu. Ya, yang murah-meriah dulu segala macam. Dan akhirnya bisa nicil-nicil kulitnya gitu kan. Ya, seperti itu. Karena kulit memang cukup mahal biayanya. Atau mungkin bisa jadi kulit kan juga grade-nya banyak ya. Grade-nya kan enggak mesti kulit-kulit premium gitu loh. Yang kita pakai memang kulitnya yang lumayan mahal. Tapi sebenarnya kulit juga ada yang murah sebenarnya untuk satu lombarnya seperti itu. Dan alat-alat pun sebenarnya enggak mesti semuanya yang tool-toolnya itu enggak semuanya mahal. Ada juga yang memang lokalan, kayak gitu. Masih bisa dipakai juga. Ya, banyak opsi sih sebenarnya. Oke, seperti itu. Ya, Pak Rani. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mas. Kita buka lagi ya. Dari Mbak Mila. Izin bertanya. Saya Mila Mas Kirey. Bisa diceritakan pengalaman atau tantangan yang sangat menarik pada saat pembuatan salah satu karya hospit yang paling berkesan. Salah satu karya hospit. Sebenarnya saya ketika membuat desain itu cukup barbar sebenarnya ya. Kayak tiponya orangnya enggak sabaran kalau saya itu. Jadi ketika mau bikin dompet itu kayak bikin polanya aja itu suka main kira-kira aja gitu. Kayaknya segini nih. Nah, terus yaudah pas begitu udah jadi ternyata ya enggak pas kayak gitu kan. Padahal kita udah pakai, maksudnya kulit yang benar gitu loh. Langsung ngepolanya di kulit. Enggak di kertas dulu atau apa, karton gitu kan. Karena buru-buru, udah enggak sabaran itu. Jadi akhirnya gagal. Terus akhirnya buang-buang bahan. Kayak gitu kan. Ada juga waktu itu pernah dompet itu udah digambar, diukir, segala macam udah bagus. Nah, pas begitu di logo, logonya kebalik. Jadi kan udah susah. Jadi ya udah enggak bisa diulang. Kulit seperti itu. Jadi emang kesusahannya di situ sih kalau kulit. Sama ya karena tadi kubilang bahannya mahal, kayak gitu kan. Suka kadang-kadang ketika ada bahan yang pas dipotongannya gede dan dia kebuang banyak banget gitu. Kayak sayang banget gitu. Itu aja suka dukanya sih. Oke, seperti itu Mbak Mila. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Atau sudah cukup? Oke, kemudian ada lagi. Mungkin dua pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ini dari Mbak Rizka. Izin bertanya Mas. Bagaimana membuat karya seni itu bisa lebih dominan lama, bertahan keunikannya? Oke, makasih lama aku unikannya. Maksudnya gimana nih? Biar enggak ngebosenin gitu ya. Ya sebenarnya... Mbak Rizka. Gimana? Enggak Mas, lanjut Mas. Biar bertahan lama gimana? Kalau saya sih memang dari awal, kalau saya sendiri enggak akan perambusan sama apa yang saya buat. Karena apa yang saya buat itu benar-benar passionnya saya gitu loh. Tapi ketika akhirnya... Dan saya percaya, maksudnya ketika selera itu kan masing-masing ya pasti banyak orang yang juga fanatik gitu loh. Senang dengan karya-karyanya Auspid ketika dia udah mulai menyukai Auspid secara emosional gitu kan. Dia pasti emang suka gitu loh apapun yang dibuat Auspid. Dan itu kita sudah menemukan orang-orang seperti itu di klien kita gitu loh. Jadi sebenarnya makanya aku bilang ketika kita membangun sebuah brand image, image brand seperti itu, kita harus tegasin kita mau kemana nih, mau arahnya seperti apa, gayanya seperti apa. Dan akhirnya orang-orang yang senang dengan creating story kita, dia kan mengikuti perjalanan kita. Jadi dia nggak cuma membeli dompet di Auspid, tapi dia membeli ceritanya Auspid itu sendiri gitu loh. Jadi dia punya nilai. Dia lebih dah dari sekedar barang gitu loh. Nah di situ akhirnya dia kan punya timbul kecintaan gitu kan sama kita. Karena kita juga membangun hubungan itu juga dengan pembeli-pembeli kita ketika mereka bertanya, mereka share segala macam, kita juga tetap ngeladenin seperti itu. Karena aku ngerasa bisnis juga nggak cuma soal uang, tapi soal hubungan gitu kan. Jadi ya itu yang kita bangun. Akhirnya ya sudah, yang suka dengan desain kita adalah orang-orang yang semacam terpilih gitu loh, yang akan nyambung dengan kita seperti itu. Oke, terima kasih mas. Mohon maaf ternyata ini ada yang raise hand dari tadi ya Mbak Nadia Firda. Ada yang ingin ditanyakan kah Mbak Nadia? Silahkan disampaikan. Oke, sepertinya tidak ada respon ya. Kemudian ini ada dari Mbak, dari Ibu Yunita. Oke, silakan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Menarik sekali tadi produk-produk yang telah ditampilkan. Yang ingin saya tanyakan, saat ini kan masa pandemi, ya Mbak ya, media yang cocok untuk istilahnya marketing produk kulit itu yang paling cocok apa nih? Itu aja, makasih. Di media yang cocok untuk pikiran, Mas Kirei. Ya sebenarnya saya tetap bertahan di media online lah tempatnya kan. Maksudnya di Instagram, di Tokopedia. Ya sampai sekarang sih ada aja gitu loh. Walaupun memang pandemi begini gitu, tetap ada aja. Karena memang apalagi di saat sekarang ini orang lebih senang beli online kan, enggak ke fisik gitu kan. Jadi malah lebih enak gitu. Di Instagram khususnya Mbak, lebih bagus sih pergerakannya. Tapi untuk membuat brand-nya dulu, maksudnya membangun cerita brand-nya. Nanti jualannya bisa di Tokopedia, di Shopee atau di mana, bisa aja. Dan aku rasa sih cepat lah kalau disitu. Oke, seperti itu. Ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan lagi, Mas Kirei. Karena mengingat waktu ya, mungkin satu lagi ya, Mas ya. Ini dari... Oke, dari Mas Sugeng Putra. Dalam membuat karya terkadang kita mudah, bahkan semua orang bisa membuatnya. Tetapi yang susah justru memasarkannya, karena pesaingnya juga banyak. Bagaimana cara survive bagi pemerintah yang berhasil di dunia usaha kria dari Mas Sugeng, SMKN 12. Nah gini, makanya hospit yang paling utama adalah membuat karakter sendiri. Maksudnya, kita membuat karakter produk kita sendiri, sehingga akhirnya kita punya ciri khas. Nah, memang ya benar, untuk menjual produk itu gak mudah, gak gampang. Ya, berbisnis juga gak cepat gitu kan. Pasti butuh waktu. Tapi saya juga percaya, ketika kita konsisten membangun brand ini, dan akhirnya dia punya khas, dan dia... Mau gak mau, sebenarnya orang-orang akan bermunculan gitu loh, satu-satu. Dari orang penasaran, akhirnya ngikutin, ya pinter-pinter kita terus membangun itu, dan akhirnya suatu saat mereka akhirnya tertarik untuk membeli. Seperti itu. Gak bisa. Ya, cepat itu gak bisa. Karena apalagi produk seperti hospit, itu kan produk gak masal ya. Maksudnya lebih ke... Agak sedikit idealis sebenarnya. Jadi, ya kita harus melakukan pendekatan terus gitu loh, dengan orang-orang di sosial media, segala macam gitu. Ya, kita harus sabar sih. Tapi ya tetap konsisten. Itu aja intinya sih. Baik, seperti itu Mas Kageng. Mas Sugeng, mohon maaf. Oke. Sepertinya untuk pertanyaan kita stop dulu. Mungkin nanti kalau memang ada yang mau ingin ditanyakan lebih dalam, bisa main-main ke Instagram hospit dan melihatnya. Diskus langsung dengan Mas Kirai begitu. Oke. Nah, ini Mas Kirai satu pertanyaan penutup dari saya untuk teman-teman mahasiswa ini terutama. Apa namanya? Pesan. Pesan untuk mahasiswa ketika dalam berkarya kulit, itu gimana tips-tipsnya, pesan-pesan dari Mas Kirai ini yang sudah melalang buana dari hospit dan karya-karya seni lainnya? Gitu. Ya, pesan saya sih, ketika memperusaha, kita harus benar-benar bisa mulai dari pesan kita sendiri, kita mulai dari apa yang benar-benar kita suka. Jadi kita nggak usah terlalu banyak melihat peluang segala macam apa. Tapi lebih, apa sih yang aku suka? Untuk kulit sendiri, yang seperti apa yang aku suka? Ya, buatlah yang seperti itu. Dan akhirnya kembangkan dia. Jangan monoton. Maksudnya jangan terlalu cepat, kayak kita merasa menemukan, oh yaudah begini ini, asik nih. Nggak, tapi terus berkembang aja, terus berjalan aja. Dan akhirnya nanti perjalanan itu akan bikin produk itu lebih dewasa lagi, lebih matang lagi, sehingga akhirnya punya nilai yang lebih. Pasti, waktu pasti bicara sebenarnya. Jadi memang harus sabar, dan lebih, aku bilang tadi, lebih ke passion, dan hobi yang benar-benar kita minati. Karena nanti efeknya ketika dalam kondisi kayak pandemi seperti ini, kita akan masih bisa tetap berjalan. Karena memang basicnya kita suka, tapi kalau karena tadi cuma melihat peluang bisnisnya, makanya akhirnya yaudah kita nggak bisa apa-apa, udah-udah nyerah aja. Misalnya bisnisnya udah ada tutup aja. Tapi kalau karena basicnya kita suka, mau keadaannya gimana pun, kita akan tetap terus bekerja. Kita tetap mengerjain dia. Kita gitu aja. Oke, bagus sekali sama sopan dan tips-tips dari Mas Kira ini untuk teman-teman yang mau memulai. Jadi jangan takut untuk mengimprove passion kalian, dan jangan takut tertinggal trend justru, malah kalau bisa menciptakan trend itu sendiri ya Mas, dari gaya style masing-masing mahasiswa itu sendiri. Oke, cukup bagus sekali. Oke, Kak, tidak terasa nih waktunya udah satu jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Kira yang asiknya ya. Mengingatkan kembali teman-teman, bagi yang bergabung di bincang-bincang online ini yang merasa belum mengisi link presensi, silakan diisi dulu ya teman-teman, karena nanti sertifikat akan dikirim berdasarkan link presensi yang sudah kalian isi. Oke, selanjutnya karena waktunya sudah jam lima lebih ya, mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Intinya dari Mas Kira itu adalah ketika kalian mau menciptakan sebuah karya, terutama di kulit dan sebagainya itu, jangan takut untuk terus berusaha mengeksplor. Jangan berhenti ketika gagal, jangan berhenti lanjut terus. Dan teknik-tekniknya warna teknik eksplor dan sebagainya yang Mas Kira munculkan itu tidak datang dengan sendirinya berdasar dari proses terus menerus eksplor gitu ya Mas Kira ya, dari tadi yang teknik soldier sampai kepada mengkombinasikan tiga teknik sampai dengan macam-macam pewarnaan lainnya. Nah, teman-teman harapannya juga bisa dengan adanya wawasan baru dari Mas Kira ini lebih mengembangkan lagi, bahkan kalau bisa menemukan teknik baru atau aliran gaya di dalam berkarya seni kulit itu sendiri. Oke, karena sudah puluh tujuh lebih tiga belas, mungkin dari saya cukupkan sekian. Sampai bertemu di bincang online selanjutnya nih, supaya teman-teman tidak ketinggalan info, silakan follow gps.senirupa, kemudian ig.pendidikan.cria.uny, kemudian at peace underscore ace, seperti itu, untuk menantikan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya supaya tidak tertinggal, seperti itu. Untuk dari saya, selaku moderator, pada bincang-bincang online sore hari ini, mohon maaf jika dalam membersamai teman-teman sekalian dan bersamai Mas Kira banyak salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimakan ya teman-teman, Pak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, alangkah lebih banyak kalau kita foto bersama dulu untuk kenangan bincang online di seri 5 ini. Mohon untuk para peserta, bincang-bincang online menyalakan kameranya sebentar, akan saya ambil fotonya. Seperti itu, saya tunggu. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menyalangkan kamera. Saya foto, saya screenshot ya, dari halaman pertama. 3, 2, 1. Oke, kemudian slide selanjutnya, selanjutnya 3, 2, 1. Kemudian slide selanjutnya, karena ini pesertanya cukup banyak, jadi ada 5 kali ini. Oke, 3, 2, 1. Kemudian slide keempat, 3, 2, 1. Dan yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, sudah cukup. Terima kasih. teman-teman, terima kasih Mas Kirey, telah bersedia, bersaring ilmunya, kepada kita semua, ini sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa bertemu kembali, di bincang-bincang online, dengan tema lain, topik lainnya ya Mas Kirey ya. Oke, dari saya, saya cukupkan sekian. Kita tutup, pertemuan bincang online, pada sore hari ini, dengan berdoa, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa, disilahkan. Terima kasih. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada bincang online selanjutnya. Sampai bertemu pada bincang online.